Remaja ditemukan tewas tenggelam di Sungai Tabo-Tabo, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan setelah dua hari dilakukan pencarian oleh tim sargabungan bersama masyarakat. Korban yang dilaporkan tewas tenggelam di Sungai Tabo-Tabo, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, merupakan seorang remaja berusia 13 tahun. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama dua hari. Sebelum dinyatakan hilang tenggelam, korban bersama temannya pergi memancing di Sungai pada hari Minggu kemarin. Namun karena kail pancingnya tersangkut, korban berenang dan menyelam ke dalam sungai untuk melepaskan kail pancing. Dan menurut saksi, korban diduga kelelahan saat berenang hingga tenggelam. Atas kejadian ini, rekan korban kemudian melaporkan ke warga sekitar untuk diteruskan ke tim sargabungan. Korban ditemukan sekitar 5 meter dari lokasi kejadian dengan kedalaman 4 meter. Korban pergi memancing bersama temannya pada jam 13.30. Saat korban berenang menyeberangi sungai untuk melihat pancingannya, korban kelelahan dan tenggelam. Korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan korban langsung dibawa ke rumah sakit. Jinazah korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan oleh keluarga.